Bagaimanakah cara kepala sekolah melakukan observasi kelas? Mari menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Kita akan belajar bagaimana cara kepala sekolah Melakukan observasi kelas mudah dan sederhana Seperti biasa kita buka browser Google Chrome Kemudian di bilah alamat atau address bar kita ketik Klik guru.kemedikbud.go.id Kemudian kita enter Kemudian buka BMM Kemudian masuk Klik akun belajar.id Kemudian klik lanjutkan Kita klik pengelolaan kinerja Kemudian klik lakukan penilaian Nah disini ada dua buah tombol Yang pertama adalah cek daftar guru dan kumpulkan Kumpulkan ini untuk mengumpulkan KOSP dan daftar hadir Kita masuk ke cek daftar guru Nah disini ada beberapa guru yang sudah membuat jadwal observasi Maka kita tinggal menilai Tapi ada yang belum membuat jadwal observasi ya Maka kita belum bisa membuat penilaian Nah misalkan kita akan menilai atas nama Pak Muhammad Iwan Jelani Maka klik saja nilai Kemudian disini 0 garis miring 3 Itu berarti ada tiga kegiatan Belum sama sekali dilakukan observasi Kemudian yang 0 garis miring 4 Ini berarti untuk pengembangan kompetensi Itu ada empat kegiatan 0 artinya sama sekali belum unggah Oke sekarang kita coba klik nilai Kemudian kalau ingin melihat rubrik ada disini Cek rubrik observasi Ini yang dipilih adalah penerapan disiplin positif Disini ada berlaku yang dianjurkan Sama berlaku yang dihindari Ini sebagai panduan atau indikator Untuk melakukan observasi Kalau sudah ini kita tutup dengan klik saya mengerti Kemudian kita masuk ke cek rincian Nah disini Pertama kita bisa cek RPP Nah ini RPP yang diunggah oleh guru yang bersangkutan Kalau sudah kita tinggal close Bahwa cek RPP ini bisa juga kita cek Memang kalau diperlukan bisa juga di cek Kemudian disini ada tiga indikator Satu guru melakukan refleksi dinamika kelas Untuk menerapkan kesepakatan kelas Yang kedua adalah guru melakukan penguatan positif Terhadap berlaku yang saya Atau mendukung kesepakatan kelas Dan yang tiga adalah guru memfasilitasi Pesuta didik menyadari konsekuensi Dan memperbaiki perilaku pelanggarnya Atau restitusi Nah nanti ini tinggal kita centang-centang Sebagai kepala sekolah Bisa belum dilakukan Atau dilakukan tapi belum efektif Atau dilakukan dan efektif Misalkan kita centang yang ini Dilakukan tapi belum efektif Atau yang kedua misalkan dilakukan dan efektif Dan yang terakhir misalkan juga Dilakukan dan efektif Nah catatan ini Bisa kita tulis Ya sesuai dengan kondisi real Apa yang perlu menjadi catatan Setelah kita mengobservasi ya Ini misalkan catatannya itu adalah Seperti ini ya Ini contoh saja Ini juga misalkan seperti ini Nah ini ini contoh ya Nanti silahkan di Dikembangkan sendiri Nah rekomendasi ini juga begitu Diketik ya Nah setelah itu Maka nanti klik kumpulkan gitu ya Kita coba klik kumpulkan Kemudian klik saya mengerti Kemudian kumpulkan Nah setelah dikumpulkan Nah setelah dikumpulkan Nah setelah dikumpulkan Maka seperti ini tampilannya Kita bisa juga cek rincian Nah rincian seperti ini Nah setelah dikumpulkan Nah setelah dikumpulkan